22 lebih 30 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita Satu, Berita Satu, Nomor Satu. Pemirsa untuk kesian kalinya, masalah sampah menuai polemik antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya Pemkot Bekasi sempat menghadang sejumlah truk pengangkut sampah dengan sejumlah alasan. Lantas, bagaimana kedua kepala daerah ini menyelesaikan masalah sampah? Terima kasih telah menonton! Kota Bekasi sudah diberikan kompensasi, itu kompensasi tahun 2017. Bukan hak 2018, awal tahun ataupun akhir tahun. Kan sekarang sudah memasuki anggaran 2019. 2018 saja kita tidak dipenuhi. Yang ada sekarang, yang disampaikan seratus berapa miliar kemarin itu, itu adalah anggaran tahun 2017. Yang diluncurkan ke kita, kita mulai pekerjaan, kita belum bayar dong, karena kerjaannya masih berjalan. Yang 2018, sejapa gemuner diangkat itu, belum ada. Nah sekarang sudah memasuk 2019, masa dua tahun kontrak kita dilalaikan. Seperti itulah pernyataan Wali Kota Bekasi Jawa Barat, Rahmat Effendi, terkait kisru sampah Jakarta Bekasi. Menurut Pemkot Bekasi, pihaknya tengah mengkaji ulang kerjasama yang terjalin dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang. Pasalnya pihaknya belum mendapatkan dana kompensasi warga pada tahun anggaran tahun 2018. Bahkan pria yang akrab di Sapa Pepen ini, sempat berniat mengajak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengunjungi TPST Bantar Gebang. Hal ini dilakukan agar Gubernur DKI Jakarta bisa melihat langsung kondisi TPST Bantar Gebang. Pemkot Bekasi berharap, Pemprov DKI Jakarta bisa memperhatikan kesehatan dan sarana air bersih untuk warga Bantar Gebang Bekasi. Masyarakat Bantar Gebang Sementara itu, Menteri Dalam Negeri menyebutkan Kistru Sampah Jakarta Bekasi sebaiknya diselesaikan oleh dua kepala daerah. Bahkan menegeri meminta Pemkot Bekasi tidak mengambil keputusan sepihak seperti menghadang truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta. Kemendageri hanya bisa memfasilitasi agar Pemprov DKI Jakarta menyisikan dana untuk daerah-daerah penyangga. Sekarang kalau memang ada komitmen, ada perjanjian, wajar. Kalau terhambat ya jangan, Pemkasinya terus nunggah terus men-stop kan nggak boleh. Saya yakin di KM ada komitmen, karena kesepakatan kita bahwa KBPAD yang tinggi itu sisihkan. Kalau misalnya terhambat dan sebagainya dan sebagainya, ya jangan langsung tutup, nggak boleh masuk. Maka jangan, ini saya kira saya yakin Pak Anies memahami ada komitmen. Karena Jakarta harus membangun sinergi, membangun konektivitas dengan daerah-daerah baik di Banten maupun di Jawa Barat. Setelah sempat menolak polemik, Wali Kota Bekasi dan Gubernur DKI Jakarta melakukan pertemuan. Dalam pertemuan ini, kedua kepala daerah sepakat untuk meningkatkan kemitraan yang telah dibangun kedua wilayah ini. Bahkan Gubernur DKI Jakarta menambahkan, dana hibah yang dibutuhkan Kota Bekasi merupakan salah satu upaya perbaikan yang menunjang konektivitas kedua wilayah. Di antar tim akan berdiskusi lebih detailnya dalam hari-hari ini. Rencananya, hari Kamis ya, hari Kamis akan bertemu untuk mendetilkannya. Tapi intinya semangat kerja bersama, semangat kerja sama tidak berubah. Sama sekali tidak berubah. Justru kita ingin agar pembangunan, tadi saya sampaikan Jabodetabekjur itu dibangun dalam sebuah semangat integrasi. Karena memang perekonomian di wilayah ini terintegrasi. Warganya pun terintegrasi. Kalaupun pengajuan Kota Bekasi kepada Pak Gubernur, bagian dari kemitraan, bagian dari perjanjian, itu adalah sesuatu hal yang berkenaan dengan Pak Gubernur sampaikan tadi. Integrasi daerah, bagaimana membangun daerah itu, supaya kalau jalan di DKI rasanya A, di Kota Bekasi A. Karena komunitas urbannya juga kan tadi. Seperti itu. Saat ini Pemprov DKI Jakarta bersama Pemkot Bekasi tengah menjejaki besaran dana kemitraan atau dana hibah yang akan diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Pemkot Bekasi. Sebelumnya sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, Pemprov DKI Jakarta secara rutin memberikan dana kemitraan kepada Pemkot Bekasi terkait kompensasi pembuangan sampah di TPST Bantar Gebang. Perinciannya adalah, aksil evaluasinya itu adalah sekolah terpadu, terus lingkungan hidup, terus folder, sarana-prasarana olahraga, kesehatan, alat kesehatan, puskesmasnya, terus ada folder air. Itu nanti yang kita mau kirimkan hari ini. Jadi kalau nanti ada meminta 2 triliun, meminta 3 triliun, ada bahasa-bahasa yang seperti itu, diluruskan. Bukan persoalan 2 triliun, bukan persoalan 5 triliun, bukan persoalan 10 triliun. Tapi persoalannya adalah persoalan hak dan kewajiban yang harus diselesaikan sama-sama. Meski telah mendapat dana kompensasi, namun sejumlah warga Bantar Gebang menyebutkan, dana yang diterima saat ini tidak sebanding. Pasalnya dana sebesar 200 ribu rupiah setiap bulannya itu tidak sebanding dengan dampak yang dialami warga. Ada 3 kelurahan yang berada di sekitar TPST Bantar Gebang, namun besaran dana kompensasi yang diterima masing-masing kelurahan sama. Kesehatan kita lebih penting. Terus dampak yang kita rasakan kan di sini kayak bau, apalagi di sini posisinya dekat sekali dengan pembuangan. Jadi kita secara tidak langsung penduduk di sini pengen mintanya yang lebih daripada yang jauh. Apalagi apa? Sekedua kan posisinya di sini cuma berapa meter antara buangan dengan penduduk ya. Fasilitas di sini tuh pengen diutamain otomatis yang kayak di sini yang paling dekat. TPST Bantar Gebang merupakan lokasi akhir pembuangan sampah warga DKI Jakarta. Lokasi dengan 210,3 hektare ini menampung sampah warga DKI Jakarta hingga 7 ribuan ton setiap harinya. Terkait kisru sampah ini, sejumlah pihak berharap agar kedua kepala daerah bisa menyelesaikannya dengan baik lantaran masalah sampah sangat sensitif dan kerap menunjukkan polemik. Tim Leputan, Berita 1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!